Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bagi Bapak dan Ibu yang lolos seleksi tahap 2 ya Pendaftaran calon guru penggerak Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan selamat ya Yang sudah berhasil lolos seleksi tahap 2 Calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu segera cek SIMPKB ya Untuk aplikasi calon guru penggerak Bapak Ibu nanti segera download Untuk pakta integritas ya Seperti ini ya Selamat datang Kemudian Anda telah dinyatakan lolos seleksi tahap 2 Pendaftaran calon guru penggerak Jika Anda ingin mengunduh pakta integritas Silahkan klik disini Bapak Ibu silahkan buka SIMPKB ya Nanti akan ada download pakta integritas disini Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa Syarat untuk mengikuti program guru penggerak Itu harus melakukan konfirmasi Ya yang pertama adalah konfirmasi Keikutsertaan syarat daring Yang kedua adalah mengunduh, mencetak Dan mengisi ya serta menandatangani Di atas metrik 10.000 dokumen pakta integritas Bapak Ibu silahkan Download ya Nah seperti ini nanti Bapak dan Ibu disini ya linknya Kemudian Bentuknya kurang lebih seperti ini Ya ini adalah pakta integritas saya Yang sudah saya Buat dan saya upload Kemarin ya Dan alhamdulillah saya dinyatakan Lulus Bapak Ibu ya Karena disini Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus Ya dan bentuk sertifikatnya juga sudah ada Tapi disini saya ingin berbagi Bapak dan Ibu Pengalaman saya sudah berhasil Ya mengikuti pendidikan guru penggerak Di angkatan 8 Bapak Ibu silahkan bisa mengunduh Pakta integritasnya disini ya Kemudian setelah Bapak Ibu nanti download Silahkan diisi ya Disini nanti ada identitas Kemudian nanti disini ada Poin-poin fakta integritas Bapak Ibu silahkan isi Ya tidak perlu dirubah Tidak perlu ditambahi Karena nanti akan Ada template khusus Ya yang sudah sesuai dari pusat Kemudian Bapak Ibu silahkan Bubui metrek disini ya Jangan lupa tanda tangan Ya Bapak Ibu ya Nama terang disini Kemudian sebetulnya nanti Juga akan ada Surat izin atasan Bapak Ibu ya Nah nanti akan ada Surat izin atasan juga Seperti ini Ini adalah Surat izin atasan Bapak Ibu harus Juga membuat ini Ya karena Surat izin atasan ini Penting sekali Ya disini ada format Yang sudah di Kalau surat izin atasan ini Bapak dan Ibu Sesuai dengan Ini ya ketentuan sendiri ya Masing-masing lembaga Ya kalau disini saya Surat izin atasannya Disini ada yang Tanda tangan di bawah ini Adalah Kepala Sekolah Memberikan izin kepada saya Untuk mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak Ya Bapak dan Ibu silahkan Ini juga dipersiapkan ya Karena kemarin Saya juga mengupload ini Ya surat izin atasan Dan Fakta Integritas Bapak Ibu Itu informasi dari saya Ya segera Bapak dan Ibu Untuk mendownload Fakta Integritas Di SIM Guru Penggerak Bapak Ibu yang dinyatakan lulus Selasih tahap 2 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Saya ucapkan selamat Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh